Kisah si pedang terbang jelit 2. Syukurlah engkau tidak apa-apa, nak. Han Lin terkejut mendengar suara itu dan ketika dia menoyah melihat seorang hwasyo tua bersilah di dekat situ, dia cepat merangkak bangun, akan tetapi dia mengeluh dan memejamkan matanya karena tiba-tiba dia merasa pening dan ingin buntah. Dia merasa sebuah tangan yang lebar dan hangat menempel di punggungnya dan suara lembut tadi berkata lagi, anak baik, duduklah bersilah dan pejamkan matamu, tenangkan hatimu. Engkau telah terlepas dari bahaya maut. Biarkan hawa hangat dari tangan pinceng memasuki tubuhmu dan membantumu membersihkan sisa hawa beracun yang menyeramu, Han Lin tidak mengerti apa arti semua kata-kata itu, akan tetapi dia teringat akan peristiwa yang dialaminya tadi dan dia dapat menduga bahwa hwasyo tua ini tentu bermaksud menolongnya, maka dia pun menaapti. Dia menahan kepeningan kepalanya, lalu bersilah dan dia membiarkan hawa hangat yang terasa memasuki punggungnya itu menjalar masuk ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, pening kepalanya hilang, juga rasa mual hendak muntah. Dia tidak melihat betapa dari kepalanya mengekul luar tipis haitem, omi tohut, sungguh ajaib. Ini namanya bahaya maut berubah menjadi berkah yang amat besar. Bukan saja engkau terbebas dari maut akan tetapi kini tubuhmu akan kebal terhadap serangan racun. Bukan men Hon Lin belum mengerti benar kecuali hanya bahwa hwasyo tua itu telah menyelamatkannya, maka dia pun berlutut di depan hwasyo itu. Loh suhu, terima kasih atas pertolongan loh suhu kepada saya, katanya. Omi tohut hwasyo tua itu kembali memandang heran. Anak ini memang berpakaian seperti anak dusun, akan tetapi wajahnya jelas bukan anak biasa, dan begitu mengerti tata susila, juga ucapannya teratur seperti seorang anak yang terpelajar. Anak baik, apakah yang telah terjadi denganmu tadi? Pinceng menemukan engkau tergigit seekor ular dan tubuhmu penuh dengan hawa beracun, ular? Saya-saya tidak tahu, loh suhu, kata Hon Lin dan melihat bangkai ular tak jauh dari kakinya, bangkai ular yang kering seperti terbakar kehitaman, dia pun memandang heran. Tadi saya melihat dua orang kakek berkelahi, saya bermaksud untuk melerai dan mencegah mereka berkelahi. Tiba-tiba saja saya merasa dada saya amat dingin dan punggung saya amat panas dan tubuh saya terlempar ke sini, lalu saya tidak ingat apa-apa lagi. Omi Tohut, engkau tentu bertemu dengan dua orang sakti yang sedang mengadu tenaga sinkang. Mereka itu lihai bukan main. Seperti apakah mereka itu yang seorang bertubuh gemuk pendek dengan muka hitam, orang kedua tinggi kurus bermuka putih seperti kapur. Yang muka hitam arang itu disebut oleh kawannya het bin oleh kawannya dan yang muka putih kapur disebut pet bin, hem, berapa usia mereka kira-kira lima puluh tahun, loh suhu hem, mungkinkah mereka setelah belasan tahun menghilang, mungkinkah mereka kini muncul kembali siapakah mereka, loh suhu kelak engkau akan mengetahui, sekarang yang penting, siapakah engkau, di mana rumahmu dan siapapula orang tuamu titik. Loh suhu, nama saya siah Han Lin, rumah saya di seberang sungai, dusun Libun, dan orang tua saya, hanya ibu saya yang berada di rumah. Saya tidak mempunyai ayah lagi, Omi Tohut, engkau yang sekecil ini telah kehilangan ayah. Han Lin, Pim Cheng melihat engkau bukan seperti anak dusun biasa. Ingin Pim Cheng berkenalan dan bicara dengan ibumu. Bolehkah Pim Cheng mengantarmu pulang agar Pim Cheng dapat bicara dengan ibumu tentu saja boleh, loh suhu kaca Han Lin gembira. Ibu tentu akan merasa gembira dan berterima kasih sekali karena loh suhu telah menolong saya, Omi Tohut. Bukan Pim Cheng yang menolongmu, Han Lin engkau tertolong oleh suatu kebetulan, suatu keadaan yang amat aneh. Pada saat bersamaan, engkau terkena pukulan-pukulan yang mimatikan, agaknya ketika engkau melerai dua orang yang sedang bertanding tadi. Karena dua macam pukulan mengandung daya yang saling bertentangan, maka engkau tidak jadi pewas, padahal setiap pukulan itu sudah cukup untuk menewaskan seorang dewasa yang tangguh sekalipun. Namun, karena dua hawa pukulan beracun itu saling meluruhkan. Biarpun begitu, tubuhmu dipenuhi dua macam hawa beracun dan pada saat itu, sungguh menakjubkan sekali, muncul ular senduk kepala putih menggigit betismu. Padahal, gigitan ular itu akan mematikan seorang yang tangguh sekalipun. Dan racun gigitan ular itulah yang membebaskanmu dari kematian karena pengaruh dua hawa beracun itu. Engkau selamat, bukan oleh pinceng, bukan pula oleh ular, melainkan oleh pemberi kehidupan yang agaknya beung menghendaki engkau mati. Nah, mari antar aku berkunjung ke rumah ibumu, Han Lin. Mereka lalu menggunakan rakit menyeberangi sungai. Hwasio tua itu agaknya sengaja membiarkan Han Lin yang mendayung rakit menyeberangi sungai dan diam-diam dia memandang dengan wajah ramah dan hati kagum karena anak itu sedikit pun tidak lagi nampak menderita, dan biarpun rakit yang ditumpangi dua orang itu cukup berat. Namun Han Lin mendayung dengan penuh semangat. Anak ini jelas memiliki semangat yang amat tinggi, pantang menyerah, tabah dan juga sama sekali tidak cengeng. Li Uma menyambut pulangnya Han Lin dengan terheran-heran karena anak itu bergandeng tangan dengan seorang hwasio tua yang bertubuh gendut dan berwajah seperti anak kecil, kulitnya putih kemerahan dan segar. Han Lin, apa yang terjadi dan siapakah lo suhu ini tanya janda itu dengan pandang mata khawatir. Apapun yang terjadi kepada anak itu, selalu mendatangkan perasaan khawatir di hatinya lah selalu gelisah memikirkan nasib anak itu, takut kalau-kalau ada yang tahu bahwa Han Lin adalah putra Siasu Beng yang pernah menjadi kaisar. Omi Tohut, harap Nyonya tidak khawatir. Putra Nyonya baik-baik saja dan karena Pin Cheng tertarik sekali melihat pribadinya, maka Pin Cheng ingin sekali bertemu dengan Nyonya yang demikian pandainya mendidik putranya. Sungguh Pin Cheng merasa kagum dan hormat kepada Nyonya karena Nyonya telah mendidik seorang putra dengan demikian baiknya, Liu Ha tersenyum juga wajahnya berubah kemerahan karena tentu saja ia merasa bangga menerima pujian dari seorang hwasio tua. Siapa tahu, arwah ayah ibu kandung Han Lin akan dapat mendengarkan suara seorang pendetatwa ini bahwa ia telah benar-benar setia dan patuh melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, yaitu merawat dan mendidik Han Lin dengan penuh kasih sayang dan kesungguhan hati. Ibu, kata Han Lin dengan hati tegang karena mendapat kesempatan menceritakan peristiwa aneh tadi, tadi aku bertemu dua orang manusia aneh dan aku hampir mati karena pertemuan itu. Juga kakiku digegitular senduk kepala putih yang sangat beracun akan tetapi aku tidak mati. Losuhu ini yang telah menyelamatkannya wak wajah wanita itu seketika menjadi pucat, matanya terbelalak dan dengan menahan jeritnya, ia merangkul Han Lin-Han Lin apa yang terjadi, nak. Bagaimana perasaanmu sekarang, Nik? Apanya yang terasa sakit dengan penuh kasih sayang wanita itu memeriksa tubuh anaknya dan tampak gugup ketika melihat bekas gigitan ular pada betis anak itu. Kau, kau harus cepatku periksakan pada tabib Pomi Tohut, harap nyonya tidak khawatir. Han Lin telah terhindar dari bahaya maut, bukan karena Pin Cheng, melainkan karena memang dia belum waktunya meninggalkan dunia ini, benar, ibu. Aku tidak apa-apa, ibu jangan khawatir, ah, kalau begitu, kami berhutah budi kepada Losuhu, dan wanita itu cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Hwasio tua itu. Hwasio itu tergopoh menyuruhnya bangkit dan diam-diam dia semakin heran. Wanita ini pun bukan seperti wanita dusun, melainkan seorang yang lemah lembut dan mengerti tata susilah seperti orang-orang berpendidikan. Dia tidak tahu bahwa tentu saja Li Uma mengerti tata susilah karena ia pemah menjadi seorang hamba di dalam istana, melayani keluarga Kaisar. Setelah disuruh bangun, Li Uma bangkit berdiri lalu dengan sikap hormat sekali ia mempersilahkan Hwasio itu untuk duduk di ruangan dalamlah segera sibuk menyuruh pembantunya untuk mempersiapkan makanan yang tidak mengandung daging, juga membuatkan minuman dari sari buah. Untuk menjamu Hwasio itu makan minum. Hwasio tua itu memperkenalkan diri sebagai Kong Hwe I Hwasiang kepada Li Uma dan dia tidak menolak jamuan makan yang diadakan oleh Li Uma untuk menghormatinya. Dan hidangan makan minum itu menambah rasa kagumnya kepada wanita itu karena temiatanyonya rumah itu menjaga benar agar tidak ada daging dalam semua hidangan. Seorang wanita yang pandai membawa diri dan cermat. Pantas saja memiliki seorang putra seperti Han Lin dan dia pun semakin tertarik kepada Han Lin dan semakin kuat keinginannya untuk mengambil anak itu menjadi muridnya. Kong Hwe I Hwasiang adalah seorang Hwasio berilmu tinggi yang sejak muda mempunyai kesukaan merantau, tidak menetap di dalam sebuah kuil. Dia merantau sambil mengajarkan agama Buddha, di samping itu, karena dia seorang ahli silat yang tangguh, dia pun bertindak sebagai seorang pendekar yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Namanya dikenal di dunia persilatan, dan selama puluhan tahun merantau dia memperdalam ilmu-ilmunya sehingga menjadi seorang yang sakti. Karena dia suka merantau, maka selama hidupnya, dia hanya mempunyai dua orang saja murid wanita dan murid-muridnya itu bukan lain adalah ibu kandung Han Lin sendiri yang bemama yang kuibi dan encinya, yaitu yang kuilan. Memang sungguh aneh sekali jalan hidup Han Lin bukan saja dia secara aneh dan kebetulan terhindar dari maut terpukul dua orang datuk sesat lalu digigit tular beracun, bahkan dia lalu mendapatkan kekebalan dalam tubuhnya terhadap racun juga secara aneh dan tidak disengaja, guru mendiang ibunya sendiri yang lewat di tempat itu dan menolongnya. Kong Ho Siang sendiri tidak pemah menduga bahwa anak yang dikaguminya dan membuat dia ingin sekali mengambilnya sebagai murid itu bukan lain adalah putra seorang di antara kedua orang muridnya. Semenjak Enci Adik itu selesai belajar dan berpisah darinya, Kong Hwi Ho Siang sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan mereka, juga tidak tahu bagaimana keadaan kedua orang muridnya itu. Hwi Ho Siang sudah mencapai suatu tingkat kehidupan di mana dia tidak terikat lagi dengan apapun. Setelah makan, dilayani sendiri oleh Li Uma dan ditemani pula oleh Han Lin, Kong Hwi Ho Siang minta kepadanya rumah untuk dapat bicara empat metu dengannya. Li Uma memandang heran, akan tetapi ia segera menyuruh Han Lin untuk meninggalkan ruangan tamu agar ia dan tamunya dapat bicara berdua saja. Dengan patuh Han Lin mengundurkan diri. Setelah duduk berdua saja, berhadapan dengan Nyonya rumah, Kong Hwi Ho Siang berkata dengan suaranya yang lembut, sebelumnya Pin Cheng mengharapkan maaf apabila apa yang hendak Pin Cheng utarakan ini tidak berkenan di hati Nyonya. Secara tidak disengaja, nasib telah mempertemukan Pin Cheng dengan putra Nyonya, dan begitu melihatnya, Pin Cheng merasa tertarik sekali. Putra Nyonya itu mempunyai darah dan tulang yang baik, berbakat sekali untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, juga kiranya akan baik kalau dia memperdalam ilmu sastra dan keagamaan untuk bekal hidupnya telat. Pin Cheng tertarik sekali dan kalau Nyonya merlakan dan tidak berkeberatan, Pin Cheng akan merasa bersyukur sekali untuk mengambilnya sebagai murid Pin Cheng. Mendengar ucapan ini, wajah Li Uma berseri sehingga legalah hati Ho Siang itu. Saya akan berterima kasih dan merasa girang sekali kalau Lo Suhu suka mendidik Hon Lin sebagai murid Suhu. Akan tetapi, di manakah Suhu tinggal, di kelenteng mana, dan jauhkah dari sini Kong Hwi Ho Siang mengjeleng kepala dan tersenyum lebar sehingga nampak mulutnya yang ngompong tanpa gigi lagi sehingga wajahnya makin mirip wajah bayi yang belum bergigi. Omi Tohut Pin Cheng tidak pernah mempunyai kelenteng, tidak pernah tinggal di suatu tempat yang tetap. Pin Cheng adalah seorang Hwi Ho Siu pengembara, Nyonya, wanita itu mengerutkan alisnya. Akan tetapi, bagaimana Suhu hendak mengambil anak saya sebagai murid kalau Lo Suhu tidak mempunyai tempat tinggal? Apakah, apakah Suhu hendak membawa anak saya pergi mengembara pula? Tidak tentu tempat tinggalnya ketika Hwi Ho Siu tua itu mengangguk. Li Uma segera menyatakan keberatannya. Harap Lo Suhu sudi mengampuni saya. Saya akan berterima kasih sekali kalau anak saya dapat menjadi murid Lo Suhu, akan tetapi sebaliknya, saya tidak akan dapat hidup dijauhkan darinya. Hendaknya Lo Suhu ketahui bahwa hidup saya hanyalah untuk Han Lin seorang, bagaimana mungkin sekarang tidak akan Lo Suhu bawa pergi mengembara? Saya hanya mempunyai dia seorang, Lo Suhu, Omi Tohut, Pin Cheng juga tidak ingin membuat Nyonya yang baik hati berduka. Akan tetapi, Pin Cheng adalah seorang Hwi Ho Siu yang miskin dan tidak mempunyai harta secubil pun, tentu tidak dapat mengadakan tempat tinggal. Ah, saya teringat, Lo Suhu. Bagaimana kalau diatur sehingga kebutuhan kita berdua terpenuhi dan kita sama-sama merasa enak dan senang? Maksud saya, Lo Suhu tetap dapat menjadi guru anak saya, sedangkan saya dapat tetap tidak kehilangan Han Lin, tidak berjauhan darinya Ho Siu tua itu merangkap kedua tangan depan dada. Omi Tohut, Pin Cheng yakin bahwa hati Nyonya bersih, dan maksud hati Nyonya baik sekali. Akan tetapi, demi menjaga nama baik Nyonya, tidak mungkin Pin Cheng tinggal di sini. Biarpun Pin Cheng sudah tua rentah, akan tetapi Nyonya adalah seorang wanita janda, maka tidak baik sekali. Lih Uma tersenyum geli, membuat Kong Hwe I Hwasyo tidak melanjutkan ucapannya dan memandang heran. Lo Suhu salah paham, bukan maksud saya minta kepada Lo Suhu untuk tinggal di sini. Akan tetapi di dekat puncak bukit ayam emas di sana itu terdapat sebuah kudil tua yang kosong dan tidak dipergunakan lagi. Kabarnya, puluhan tahun yang lalu kudil itu menjadi tempat tinggal seorang tosu, dan pertapa itu kemudian meninggal dunia di kudil dan dimakamkan di pekarangan kudil. Dan seiak itu, kudil itu tidak ada penghuninya dan rusak karena tidak terawat. Bagaimana kalau saya minta izin kepada kepala dusun, memperbaiki kudil itu dan Lo Suhu tinggal di sana, mendirikan sebuah kelenteng dan dengan demikian, Lo Suhu dapat mendidik Hon Lin dan setiap saat saya dapat menjenguknya wajah Hwe I Hwasyo itu berseri. Omi Tohut semua agaknya telah digariskan dengan lurus dan tepat. Pin Cheng akan merasa senang sekali, Nyonya, dan sebelumnya, Pin Cheng mengucapkan banyak terima kasih atas budi kebaikan Nyonya. Ucapan Hwasyo tua itu bukan sekedar untuk menyenangkan hati Li Uma ketika dia melakukan perantauan dan tiba di daerah itu, Hatinya sudah merasa tertarik sekali akan keindahan alam di situ. Dia merasa dirinya sudah terlalu tua untuk mengembarai agi, dan timbul keinginannya tinggal di daerah yang amat indah itu, untuk menghabiskan sisa hidupnya. Selain itu, juga dia ingin sekali meninggalkan ilmu-ilmunya kepada seorang murid yang berbakat, di samping apa yang telah dia ajarkan kepada yang kuilan dan yang kuibi. Maka, dapat dibayangkan betapa senang rasa hatinya bahwa semua keinginan hatinya itu ternyata terkabul sedemikian mudahnya. Tanpa disengaja, ketika dia menikmati keindahan alam di dekat hutan bambu, dia bertemu dengan Han Lin yang segera dipilihnya sebagai calon muridnya. Kemudian dia bertemu ibu anak itu yang dengan senang hati hendak memperbaiki kuil tua untuk menjadi tempat tinggalnya. Semua begitu kebetulan, begitu tepat memenuhi kebutuhannya. Ketika ditanya pendapatnya, Han Lin menyambut dengan gembira sekali keinginan Kong Hwe I Ho Siang yang hendak mengangkat dia sebagai muridnya. Segera dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Hwe Siang itu dan menyebut suhu berkali-kali, Hwe Siang tua itu tertawa bergelak, dan Li Uma juga tertawa senang karena ia percaya bahwa di bawah bimbingan seorang Hwe Siang tua yang demikian ramah dan baik, tentu Han Lin kelak akan menjadi seorang yang berguna. Dengan demikian, tentu ia akan merasa berbahagia dan puas bahwa ia telah dapat memenuhi kewajiban dengan baik. Kuil tua itu ternyata masih memiliki dinding yang kokoh. Hanya lantai dan atapnya saja yang membutuhkan perbaikan. Li Uma menjual beberapa buah perhiasan yang ia terima dari orang tua Han Lin, dijualnya ke kota dan ia pun memperbaiki kuil itu sehingga menjadi perhatian yang mengembirakan bagi para penduduk Libun Akan. Tetapi ketika perbaikan atap mulai dilakukan, terjadilah. Hai hal yang mendatangkan perasaan ngeri dan takut kepada para pekerja yang terdiri dari penghuni Dusun Libun sendiri. Memang hal-hal yang amat aneh terjadi. Begitu atap dipugar, dua orang pekerja jatuh dari atas atap dan keduanya menceritakan pengalamannya yang sama, yaitu bahwa mereka didorong oleh seorang berpakaian tosu dari atas atap. Untung mereka hanya menderita patah tulang kaki saja, tidak sampai tewas. Mula-mula, peristiwa itu masih dianggap sebagai hal yang terjadi karena kekurang hati-hatian dua orang pekerja itu, akan tetapi ketika mereka hendak memasang atap baru, seorang pekerja tiba-tiba saja terkulai dan berkelojotan seperti orang sedang sekarat. Ketika teman-temannya datang menolong, orang itu menjadi beringas, matanya melotot, mututnya berbebi dan dia pun berteriak-teriak kacau, dan suaranya terdengar parau. Pergi kalian semua. Pergi jangan mengganggu tempatku. Akan ku cekik kalian semua demikian. Orang itu berteriak-teriak dan merontak-rontak karena kaki tangannya dipegangi banyak orang. Para penduduk dusun yang masih mudah sekali dipengaruhi tahil itu menjadi ketakutan dan segera Kong Hwe Ihus yang diundang. Hwe Sio itu datang diikuti oleh Li Uma dan juga Han Lin ketika Kong Hwe Ihus yang memasuki kudil itu dan melihat seorang pekerja rebah di atas lantai, kaki tangannya dipegangi banyak orang dan semua pekerja berhenti bekerja dan merubung orang itu yang berteriak-teriak mengusir mereka. Dia lalu mendekati, diikuti oleh Li Uma yang takut-takut dan Han Lin yang terheran-heran. Omi Tohut, saudara sekalian, harap lepaskan saja dia, katanya dengan lembut. Para pekerja melepaskan orang itu dan cepat mundur ketakutan, khawatir kalau orang yang mereka tahu kesurupan, kemasukan roh jahat, itu akan mengamuk. Ketika orang itu dilepaskan, dia pun meloncat bangkit, matanya melotot liar, mulutnya berbuih, dan dia memandang kepada Kong Hwe Ihus yang lalu bertolak pinggang, sikapnya menantang. Huh, kiranya ini biang keladinya. Hwe Sio gendut tua bangka, engkau menggunduli kepala dan mengenakan jubah kuning, akan tetapi masih bertindak semena-mena, mengganggu dan hendak merampas tempatku, Ya Kong Hwe Ihus yang merangkap kedua tangan depan dada dan berkata dengan suaranya yang lembut penuh kesabaran, Omi Tohut, tuduhan Ninu itu menjadi kebalikan dari kenyataannya. Tidak ada seorang pun manusia yang mengganggumu, dan bangunan ini sama sekali bukan menjadi tempat tinggalmu. Bangunan ini tempat tinggal manusia yang masih mempunyai badan jasmani. Engkau lah yang salah memilih tempat. Sebaiknya engkau mencari tempat yang jauh dari manusia, dan mohon ampunlah kepada Yang Maha Kasih agar engkau dapat memperoleh kebebasan kesempurnaan, akan tetapi, pekerja yang masih muda dan tubuhnya kekar itu kelihatan semakin marah. Dia mengeluarkan suara yang serak dan tidak begitu jelas, akan tetapi dia membuat gerakan seolah hendak mencekik Kong Hwi Ho Siang. Melihat ini, Li Uma yang berada di belakang Ho Siu itu menjadi gemetar ketakutan, dan Hon Lin memegang tangannya. Anak ini juga merasa ngeri, akan tetapi dia tidak takut, percaya bahwa gulunya tentu akan mampu mengalahkan iblis yang memasuki tubuh pekerja itu. Kong Hwi Ho Siang dengan sikap tenang, memandang wajah pekerja itu. Suaranya masih lembut, namun menggeptar penuh kewibawaan ketika dia berkata, roh penasaran. Perbuatanmu ini akan menambah dosamu dan memberatkan penderitaanmu. Pergilah engkau Kong Hwi Ho Siang lalu membaca mantra dan menggerakkan kedua tangannya seperti mendorong dan pekerja itu mengeluarkan teriakan nyaring, lalu terkulai roboh. Akan tetapi begitu roboh, dia bangkit duduk dan memandang ke kanan-kiri dengan keheranan. Aih, apa yang telah terjadi? Kenapa aku? Dan kalian mengapa berhenti bekerja setelah melihat bahwa pekerja itu sudah biasa lagi menunjukkan bahwa roh penasaran yang tadi menyusup ke dalam dirinya telah pergi, teman-temannya berani menghampiri dan ada yang memberinya minum sebelum menceritakan Kong Hwi Ho Siang lalu membaca mantra dan menggerakkan kedua tangannya seperti mendorong dan pekerja itu mengeluarkan teriakan nyaring, lalu terkulai roboh bahwa dia tadi kesurupan. Pekerja kuil itu bergidik, lalu meninggalkan pekerjaannya itu, palang dan tidak berani kembali lagi, dan perbuatannya ini dan beberapa orang yang merasa ketakutan biarkan mereka pulang kata Kong Hwi Ho Siang kepada lima yang hendak menegur mereka kalau mereka memang takut, lebih baik tidak usah ikut membantu dan kita mencari saja orang yang tidak takut demikianlah, perbaikan kuil itu di lanjutkan dan yang bekerja adalah orang-orang yang tidak gentar terhadap gangguan roh jahat. Dan anehnya, sejak peristiwa itu, tidak ada lagi gangguan sampai pembangunan itu selesai. Berdirilah sebuah kelenteng baru di dekat puncak itu. Dan mulailah Kong Hwi Ho Siang menyebarkan keagamaan dan kelenteng itu mulai dikunjungi orang untuk mempelajari agama, juga untuk bersembahyang. Han Lin tinggal di kelenteng itu sebagai murid Kong Hwi Ho Siang dan anak yang ingin mengetahui Han Lin pada suatu hari bertanya tentang peristiwa kesurupan yang membuat banyak orang ketakutan suhau, apa sih artinya peristiwa itu? Benarkah roh halus itu bias memasuki tubuh manusia Kong Hwi Ho Siang tersenyum, girang bahwa muridnya, biarpun masih kanak, kanak, tidak takut dan tidak dicengkeram tahiul, hal ini saja menunjukkan bahwa dia memang memiliki dasar watak yang kuat. Engkau telah melihat sendiri, Han Lin orang itu jelas tidak berpura-pura, dan tidak pula sakit. Dia memang telah dirasuki roh penasaran yang tidak ingin kudil itu diperbaiki karena kudil itu telah menjadi tempat tinggalnya, suhu, apakah setiap orang manusia dapat dimasuki roh seperti itu Kong Hwi Ho Siang menggeleng kepala? Omi Tohut, tidak begitu mudah bagi roh jahat untuk memasuki diri seorang manusia, Han Lin hanya manusia yang lemah batinnya, manusia yang percaya dan tunduk kepada kekuasaan setan, dan manusia yang berada pada saat-saat lemah batinnya seperti kalau dia sedang dikuasai nafsu, sedang marah, sedang bersedih, pendeknya dicengkeram nafsu, dialah yang seolah-olah terbuka bagi roh jahat untuk memasukinya. Sebaliknya dia yang kuat batinnya, yang tidak sedikit pun mau menyerah terhadap kekuasaan nafsu, tidak tunduk terhadap pengaruh roh jahat, dia yang menyadari bahwa kedudukan manusia lebih tinggi daripada roh-roh jahat, dia yang menyerah kepada kekuasaan yang maha kasih, tidak mungkin dapat dimasuki roh jahat, suhu, Apakah mantram-mantram itu dapat mengusir roh jahat? Tanya pula Honlin mantram adalah doa keyakinan manusia terhadap kekuasaan yang maha kuasa, namun bukan mantramnya itu yang ampuh, melainkan batin manusianya. Segala kekuatan datang dari kekuasaan yang maha kuasa, kalau kita menyerah dengan penuh kepasahan, kita akan terlindung oleh kekuasaan itu, dan tidak ada kekuasaan gelap manapun yang akan mampu mengganggu kita dengan penuh kasih sayang, Kong Hwe Ihus yang mulai mengajarkan imu kepada Honlin yang baru berusia 7 tahun, dia digembleng dengan dasar ilmu silat tinggi, dilatih kera menghimpun tenaga sinkang tanpa paksaan agar tidak menghambat pertumbuhan tubuhnya, juga dia disuruh membaca banyak kitab kuno dan kebiasaan membaca ini dengan sendirinya memperdalam pengetahuannya tentang sastra. Dan seperti yang dapat nampak oleh Hwe Sio Tua itu pada pertemuan pertama, benar saja bahwa Honlin memiliki bakat yang amat baik dalam ilmu silat. Dia memiliki keluasan gerakan, kelincahan dan mudah menangkap inti suatu gerakan. Biarpun Honlin tinggal di kelenteng, namun Li Uma tidak merasa kehilangan. Ia dapat bertemu dengan anak itu kapan saja ia kehendaki dan sering ia datang berkunjung, bahkan Honlin selalu mendapat perkenan suhunya setiap kali dia hendak turun bukit menengok ibunya. Tiga tahun kemudian, pada suatu pagi, Kong Hwe Ihus yang sudah keluar dari kelenteng dan berjalan-jalan ke puncak. Usianya sudah 73 tahun lebih, dan biarpun dia masih nampak segar, namun harus diakuinya bahwa usia telah menggerogoti kekuatan tubuhnya. Sega ia sesuatu di permukaan bumi ini akhirnya akan menyerah kalah terhadap waktu, pikirnya sambil tersenyum ketika dia melangkah mendaki puncak bukit. Akan tetapi dia tidak pernah mau menyerah terhadap waktu, karena dia mengenal waktu. Bagai-nya yang ada hanyalah saat ini, sekarang, tidak mau dipengarungi waktu lalu ataupun waktu mendatang. Waktu lalu hanya mendatangkan kenangan, waktu mendatang hanya menimbulkan bayangan. Waktu lalu sudah mati dan waktu mendatang hanya mimpi, saat ini yang penting, saat ini yang menentukan. Ketika akhirnya tiba di puncak, dia melihat muridnya sudah berada di puncak pula, dan agaknya telah mengumpulkan ranting kering untuk kayu bakar. Akan tetapi muridnya itu sedang menggunakan sebatang ranting dan menggerak-gerakan ranting itu seperti orang bersilat. Bukan gerakan silat dasar seperti yang dihia ajarkan, melainkan gerakan silat yang membuat hosio tua itu terbelalak. Tentu saja dia mengenal gerakan itu, karena itu adalah satu di antara ilmu silatnya sendiri yang dia andalkan. Kongin sinpang, tongkat sakti angin dan awan itulah gerakan yang dilakukan honlin, walaupun hanya sepotong-sepotong dan tidak sempurna. Bagaimana mungkin anak itu dapat melakukan gerakan itu? Padahal, dia ingat benar bahwa dia belum pernah mengajarkan ilmu tongkat itu, walaupun sedikit, dan dia tidak percaya di daerah itu ada yang mampu memainkan ilmu silat tongkat itu. Ketika honlin kebetulan membalikan tubuhnya dan melihat gurunya, segera dia melepaskan ranting itu dan berlari menghampiri kakek itu. Suhu tanda seru. Sepagi ini suhu sudah mendaki ke puncak Kong HWI Hos yang menghapus peluh dari dahinya dengan ujung lengan bajunya yang lebar, tersenyum, Oni Tohut, kalau usia sudah tua mendaki sebegini saja sudah berkeringat, hanlin apakah hengka sudah cukup mengumpulkan kayu bakar? Sudah, suhu. Itu sudah teocu, murid, ikat semua. Dia menuding ke arah ranting-ranting kering seikat besar. Bagus, dan Pinceng tadi melihat engkau bersilat dengan ranting kayu. Dari mana engkau mempelajarinya? Tanya Hwasyu itu sambil lalu, seolah tidak menaruh perhatian. Wajah anak itu berubah kerenerahan dan dia tersenyum tanda seruaih, suhu, teocu hanya main-main sembelarangan saja. Hanlin, gerakanmu tadi bukan main-main, melainkan semacam ilmu tongkat. Nah, katakan saja sejujurnya, dari siapa engkau mempelajari ilmu tongkat itu? Atau kalau engkau meniru gerakan titik orang lain, siapa yang kau lihat memainkan ilmu tongkat itu? Hanlin nampak salah tingkah dan diam-diam Hwasyu tua itu merasa heran. Belum pernah selama tiga tahun ini dia melihat muridnya bersikap seperti itu, penuh keraguan, penuh kepanikan. Teocu, Ah, Teocu Hanlin, engkau tentu masih ingat bahwa di antara kita tidak pernah ada rahasia, dan bahwa amat tidak baik untuk berbohong, apalagi terhadap Pin Cheng, bukan kini Hanlin mengambil sikap tegas. Dengan berani dia menentang lagi sinar mati suhunya. Teocu ingat, dan Teocu tidak akan pernah melanggarnya, Suhu. Akan tetapi Teocu juga ingat bahwa seorang laki-laki haruslah selalu memegang teguh janjinya. Mengingkari janji merupakan perbuatan yang pengecut, dan Teocu yakin bahwa Suhu tidak ingin melihat Teocu melanggar janji. Hwasyu itu mengangguk-angguk. Anak ini memang hebat, pikirnya. Dan kepada siapa lagi anak ini berjanji, kalau bukan kepada dia sendiri atau kepada ibunya? Hanya mereka berdua sajalah yang agaknya patut menerima janji Hanlin dan agaknya memang terdapat suatu rahasia antara Hanlin dan ibunya itu. Kini dia mulai melihat betapa pandang mati nyonya janda itu terhadap putranya, selain pandang penuh kasih sayang, juga pandang yang mengandung penghormatan. Pasti ada suatu rahasia di antara mereka, dan rahasia itu pula yang menyangkut gerakan ilmu tongkat tadi. Sudahlah, Hanlin, kalau engkau tidak dapat menceritakan kepada Pin Cheng, tidak mengapa, memang seorang laki-laki harus memegang teguh janjinya, karena itu mengenai kehormatan. Nah, mari kita kembali ke kelenteng, Kong Hw. Iho Syang yang bijaksana tidak pernah bertanya lagi kepada muridnya tentang ilmu tongkat itu, akan tetapi ketika dia mendapat kesempatan bertemu dengan Li Uma dan bicara empat mata, dia pun mengajukan pertanyaan kepada Li Uma dengan pertanyaan Pin Cheng ini. Beberapa pekan yang lalu, Pin Cheng memergoki Hanlin bermain silat tongkat di puncak bukit dan Pin Cheng heran sekali mengenal ilmu tongkat itu. Ketika Pin Cheng bertanya dari mana dia mempelajari ilmu silat tongkat itu, dia tidak berani mengaku, mengatakan bahwa dia tidak boleh melanggar janjinya. Nah, sekarang Pin Cheng mohon kepadamu, Nyonya, agar suka berterus terang kepada Pin Cheng. Pin Cheng tahu bahwa Nyonya amat menyayangnya, juga Pin Cheng menyayangnya. Akan tetapi, sungguh tidak baik kalau terdapat rahasia di antara kita, seolah ada jurang yang memisahkan. Pula, Pin Cheng yakin bahwa Nyonya tentu percaya kepada Pin Cheng Li Uma menundukkan mukanya, terjadi perang di dalam hatinya. Tentu saja ia percaya sepenuhnya kepada Kong HW Iho Siang. Pendeta ini selama tiga tahun ini telah menunjukkan bahwa dia seorang yang berhati baik, bijaksana dan penuh belas kasihan kepada manusia lain. Sudah banyak sekali orang sakit yang diobatinya, dan dia tidak pernah mau menerima imbalan apapun. Juga menurut pengakuan Han Lin, HW Iho Siang itu amat sayang kepada Han Lin, dan anak itu pun memperoleh banyak ilmu darinya. Ia tidak akan khawatir lagi tentang pendidikan anak itu. Akan tetapi, haruskah ia membuka rahasia anak itu kepada HW Iho Siang ini? Ia masih bimbang ragu. Memang terdapat rahasia besar dalam diri Han Lin, Lo Su Hu. Akan tetapi, perlukah Lo Su Hu mengetahuinya? Rahasia itu selama ini terpendam di dalam lubuk hati kami berdua dan sudah kami anggap berkubur. Apa gunanya kalau saya ceritakan kepada Lo Su Hu? Dan apa perlunya pula Lo Su Hu mengetahui rahasia pribadi Han Lin? Bukankah selama ini dia menjadi murid yang baik dan patuh? Omi Tohut, Pim Cheng bukanlah orang yang suka usil dan mencampuri urusan orang lain, bukan pula orang yang suka mengetahui urusan pribadi orang lain. Akan tetapi dalam urusan yang menyangkut pribadi Han Lin terdapat sesuatu yang Pim Cheng yakin ada hubungannya dengan Pim Cheng. Sebaiknya kalau Pim Cheng katakan terus terang mengapa tiba-tiba Pim Cheng ingin mengetahui latar belakang kehidupan atau rahasia Han Lin, Nyonya Liu. Ketauilah bahwa selama hidupku, Pim Cheng hanya mempunyai dua orang murid dan hanya kepada mereka berdua itu saja Pim Cheng mengajarkan ilmu tongkat Pim Cheng. Dan Nyonya tentu merasa heran sekali melihat betapa Pim Cheng melihat Han Lin memainkan ilmu tongkat itu, walaupun tidak sempurna. Nah, Pim Cheng yakin bahwa anak itu mempunyai hubungan, atau setidaknya pernah melihat, seorang di antara kedua orang murid Pim Cheng itu, Li Uma memandang heran. Usia wanita ini sekitar 50 tahun, namun ia nampak lebih tua karena selama ini ia mengalami hal-hal yang menyedihkan dan menegangkan. Loh Suhu, bolehkah saya mengetahui nama kedua orang murid Loh Suhu itu tentu saja boleh. Mereka adalah dua orang bersaudara, Enci dan Adik, Putri Mendiang Yang Khoi Tiong yang menjadi Menteri Utama Kaisar Bengong yang melarikan di kebarat. Mereka bernama Yang Kuilan dan Yang Kuibi dan Eh, Nyonya, ada apakah Kong Hwe Ihos yang memandang penuh perhatian melihat betapa wanita itu memandang kepadanya dengan metel, terbelalak lebar dan mukanya menjadi pucat Nyonya Liu, tenanglah. Ada apakah akan tetapi wanita itu kini menangis, menutupi mukanya dengan kedua tangan dan ia terisak-isak. Kong Hwe Ihos yang merangkap kedua tangan depan dada dan berkemak kemik, membiarkan wanita itu menangis dulu sepuasnya untuk mencairkan sesuatu yang membeku dan mengganjal di hatinya. Setelah hatinya terasa ringan karena tangisnya akhirnya Li Uma dapat menghapus air matanya dan dengan mati kemerahan ia memandang kepada Hwe Siu itu. Lu Suhu, ternyata memang benar dugaan Lu Suhu. Ketahuilah, Lu Suhu, bahwa sebenarnya Han Lin adalah pangeran siya Han Lin yang jolos dari istana ketika istana diserbu musuh. Ayahnya adalah mendiang siya Subeng dan ibunya adalah mendiang permaisuri Yang Kuibi. Omi Tohut Kong Hwe Ihos yang berseru keheranan, bukan hanya heran mendengar bahwa Han Lin ternyata putra kandung muridnya sendiri, Yang Kuibi, akan tetapi juga heran mendengar bahwa muridnya itu telah menjadi istri. Pemerontak siya Subeng yang telah mengangkat diri menjadi kaisar akan tetapi kemudian kekuasaannya dirobohkan dan dia tewas dalam pertempuran. Jadi kalau begitu, Han Lin adalah putra murid Pin Cheng sendiri tanda tanya. Akan tetapi, dia telah ikut denganmu, bagaimana dapat memainkan ilmu tongkat itu? Kami melarikan diri dari istana ketika Han Lin berusia lima tahun, Lu Suhu. Agaknya dia masih ingat kepada ibunya kalau ibunya berlatih silat dan sekarang, setelah dia belajar silat kepada Lu Suhu, dia mencoba untuk memainkan ilmu silat yang pernah dilihatnya dimainkan ibunya itu. Omi Tohut, tidak salah lagi, benar seperti yang Nyonya katakanah itu dia termenung dan semakin kagum. Tentu Han Lin sudah mengetahui bahwa dia adalah bekas seorang pangeran. Akan tetapi anak itu begitu pandai membawa diri, bahkan sikapnya demikian hormat dan sayang kepada Li Uma, memegang janji dan sama sekali tidak nampak congkak. Sebelum ayah ibunya maju perang, mereka menitipkan Han Lin kepada saya, Lu Suhu. Saya adalah pelayan pengasuh keluarga itu dan saya yang mengasuh Han Lin sejak kecil. Saya mengajak Han Lin melarikan diri mengungsi dan tinggal di dusun Libun ini, dusun yang menjadi kampung halaman saya. Dengan jelas Li Uma lalu menceritakan semua yang telah dialaminya semenjak ia membawa Han Lin melarikan diri dari kota Raja Tiang An dan mengungsi ke dusun itu. Hwesio itu menghela nafas panjang, betapa aneh jalan hidup anak itu. Tanpa disengaja seolah dia dipertemukan dengan Bin Cheng. Engkau telah melaksanakan tugas dengan baik, nyonya. Sebaiknya, kita biarkan saja keadaan seperti sekarang, tidak perlu memberitahu kepada Han Lin bahwa Bin Cheng telah mengetahui riwayatnya. Demikianlah, mulai hari itu, dengan tekun Kong Hwesio yang mengajarkan ilmu silat tongkat Hang Insin Pang kepada Han Lin. Anak ini tentu saja girang bukan main mengenai ilmu tongkat seperti yang dahulu sering dia lihat dimainkan ibunya, akan tetapi tentu saja ilmu ini lebih lengkap dan lebih dasyat. Di samping menggembeleng muridnya dengan ilmu silat, juga Kong Hwesio yang lebih tekun mengajarkan sastra dan terutama tentang inti pelajaran agama. Dengan dongeng, perumpaan dan contoh-contoh kehidupan para bijaksana zaman dahulu, Kong Hwesio yang berusaha untuk menghapus dendam dari hati muridnya itu. Ingat baik-baik, Han Lin musuh utama bagi seorang pendekar adalah perasaan dendam. Dan perasaan ini memang amat sukar untuk dikalahkan, karena dendam timbul dari berkembangnya rasa ciri. Begitu rasa diri disinggung dan terasa dirugikan, disakiti, dihina atau dibikin sedih karena kehilangan, maka dendam akan timbul meracuni hati dan pikiran. Dan kalau dendam sudah mencengkeram hati dan pikiran, maka tindakanmu tidak mungkin lurus melalui jalan yang harus dilalui seorang pendekar lagi. Dendam akan menyeretmu ke arah perbuatan yang semata metu didorong kebencian dan sakit hati, dan kalau sudah begitu, sama sekali sudah tidak adil dan tidak benar lagi. Mendengar ucapan gurunya itu, Han Lin teringat akan kematian ayah bundanya. Seringkali, kalau dia terkenang akan kematian mereka, timbul dendamnya kepada kaisar, bahkan kepada kerajaan kini, mendengar ucapan gurunya dia mengerutkan alisnya. Akan tetapi, suhu, kalau kita tidak membenci penjahat, bagaimana kita akan membasmi mereka yang jahat? Bukankah menurut Dongeng sejak zaman dahulu, orang bijaksana dan para pendekar selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan? Kalau kita tidak boleh mendendam dan membenci penjahat, bagaimana kita dapat bertindak terhadap mereka omitohut? Kalau hati sudah diracuni dendam, bagaimana mungkin kita membela keadilan? Dendam dan kebencian menghapus keadilan, karena perbuatan yang didasari kebencian, bagaimana mungkin dapat adil lagi? Kebencian melenyapkan pertimbangan dan satu-satunya keinginan hanyalah melampiaskan dendam kebencian, kalau begitu, kita tidak boleh memusuhi siapapun, suhu omitohut, pertanyaan itu tepat sekali. Kita memang tidak boleh memusuhi siapapun. Yang ditentang seorang pendekar bukanlah manusianya, melainkan kejahatannya. Perbuatan jahat sewenang-wenang yang mengganggu orang lain patut kita tentang, akan tetapi dasarnya bukan kebencian terhadap siapapun.